Pemirsa sepasang suami istri di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena menjamret ponsel warga. Tidak hanya itu, pelaku juga melukai korban dengan celurit. Sejumlah polisi dari Polsek, Padang Utara meringkus seorang penjamret yang bernama Rizky alias Toleng di daerah air tawar kota Padang. Tersangka Toleng ditangkap saat bersembunyi di sebuah loket bus travel jurusan Pekanbaru Riau dan diduga hendak melarikan diri. Polisi juga turut menangkap istri pelaku yang bernama Yola yang ikut serta dalam penjamretan. Dalam aksinya, sang istri bertugas membawa sepeda motor sementara suaminya bertugas sebagai eksekutor. Selain menjamret ponsel, pelaku juga membacok tangan korban dengan celurit hingga korban harus menjalani operasi. Ini sepasang suami istri yang melukai korbannya yang menggunakan celurit. Juga menampas HP di tangan korban. Sebelumnya pelaku juga, sebelum melaksanakan aksinya, pelaku juga menganiaya ibu tersangka. Sebelum beraksi tersangka, ternyata sempat menganiaya ibu kandungnya lantaran kesal karena tidak diberi uang. Selain menjamret, pelaku juga kerap memalak hingga sangat merasakan warga setempat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, AN News melaporkan.